Tim penyidik kejaksaan negeri Sibolga menggeledah dua dinas di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah terkait kasus korupsi pembangunan gedung baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tapanuli Tengah yang menelan biaya mencapai 4 miliar lebih bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2015. Dua dinas di lingkungan PMK Tapeng yang digeledah penyidik kejaksaan negeri Sibolga yakni dinas pekerjaan umum serta dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dari hasil penggeledahan kurang lebih 2 jam tersebut tim penyidik kejaksaan negeri Sibolga yang dipimpin kasih Pitsus Kejarisi Bolga mengamankan dua dus berukuran besar perisikan dokumen dari kedua dinas yang digeledah penyidik kejaksaan negeri Sibolga. Kedua dus tersebut langsung dibawa ke kantor kejaksaan negeri Sibolga. Usai melaksanakan penggeledahan, Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga mengatakan pihaknya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung baru kantor BPBD Tapteng tahun anggaran 2015 dengan total pengerjaan mencapai 4 miliar rupiah lebih bersumber dari dana alokasi khusus. Dari tiga tersangka yang ditetapkan, dua diantaranya PNS PMK Tapteng yakni HM selaku kuasa pengguna anggaran, dan BS pejabat pembuat komitmen, dan BH merupakan rekanan. Dalam waktu dekat ini ketiga tersangka akan dilakukan pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan kembali. Kami menentukan ada tiga tersangka dalam pembangunan kantor badan perencanaan daerah atau BAPEDA yang adalah satu berinisial BS selaku pejabat pembuat komitmen. Inisial BS pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang kedua BH selaku Direktur PT Cipta Nusankara pendidikan barang dan jasa ini ya yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Inisialnya BH Kemudian yang ketiga HM selaku pengguna anggaran eh kuasa pengguna anggaran sekaligus sebagai PA. Ketiga tersangka ini dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sibolga. Ketiga tersangka terbukti diduga melakukan tindak bidana korupsi pembangunan gedung baru kantor BP PD Tapteng. Dari Sibolga, Raymond Ayunius melaporkan. Terima kasih telah menonton!